Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu hangat pagi ini membabitkan Rosmah Mansur Hari ini diputuskan Mahkamah menolak permohonan Rosmah Masukkan polis kerajaan dalam saman syarikat barang kemas Saudara-saudara sekalian Kes Rosmah makin lama makin besar Kalau kita masih ingat, Rosmah sudah pun didapati bersalah Disabitkan bersalah Dan telah dijatuhkan hukuman penjara Juga denda yang paling besar sekali pernah direkodkan di Malaysia Mencecah hampir 1 bilion ringgit Rosmah kini dalam proses rayuan dan juga semakan-semakan yang lain Namun beliau masih menjalani beberapa lagi kes perbicaraan yang lebih menarik Antaranya membabitkan Saman tentang barangan kemas Syarikat daripada barangan kemas Yang dituntut oleh sebuah syarikat barangan kemas Hari ini Mahkamah telah menolak permohonan Rosmah Untuk memasukkan polis kerajaan dalam saman syarikat barang kemas tersebut Saudara-saudara sekalian Permohonan Datin Sri Rosmah Mansur Untuk memasukkan kerajaan Malaysia dan polis diraja Malaysia PDRM Sebagai pihak ketiga dalam kes saman syarikat barangan kemas Libanon Global Royalty Trading SEL terhadapnya Ditolak mahkamah tinggi hari ini Peguam Rosmah Reza Rahim memberitahu media Hakim Ong Che Kwan Menolak permohonan Rosmah atas alasan Polis dan kerajaan secara prima face-nya Bukan Total visor atau entiti yang didapati Melakukan kesalahan sivil dan mencederakan pihak lain Dan tidak bertanggung jawab untuk membayar pampasan kepada Rosmah Bagi sebarang liabiliti dan kerugian Reza berkata Rosmah bebas untuk memfailkan saman sivil baru Bagi sebarang kerugian yang mungkin dialami Akibat tindakan polis dan kerajaan secara berasingan Beliau berkata mahkamah kemudian Menetapkan pada 2 Ogos ini Bagi tarik pengurusan kes selanjut Dan 2 Jun hingga 6 Jun tahun depan Bagi tarik perbicaraan Katanya Pihaknya diarahkan anak guam untuk memfailkan rayuan Terhadap keputusan itu hari ini di mahkamah rayuan Proseding hari ini dijalankan melalui aplikasi Zoom Pada 27 November tahun lalu Global Royalty Trading SL Dari Lubnan gagal dalam permohonannya Supaya kes saman Difailkan terhadap Rosmah yang dinamakan Selaku defendant tunggal Diputuskan tanpa melalui perbicaraan Tuntutan saman yang difailkan Global Royalty itu bertujuan Mendapatkan kembali 43 barang kemas Bernilai RM67.4 juta yang didakwa Diserahkan oleh ejen syarikat itu kepada Rosmah Dengan keputusan itu Kes saman terbabit akan diputuskan melalui Perbicaraan penuh Dengan saksi kedua-dua pihak Dipanggil memberikan keterangan Mahkamah turut membenarkan permohonan Rosmah Supaya Global Royalty memberikan jaminan kos RM75,000 kepada mahkamah Dalam tempoh sebulan Di mana saman berkenan akan dibatalkan Jika syarikat terbabit gagal berbuat demikian Pada 29 Mac tahun lalu Global Royalty menyaman Rosmah 71 tahun dan mendakwa wanita itu Berbohong dengan menyatakan 44 unit barangan kemas Termasuk kalung berlian Anting-anting cincin Gelang dan tiara Yang diserahkan oleh seorang ejen syarikat itu kepadanya Dirampas oleh pihak berkuasa Malaysia Untuk kesalahan di bawah akta pencegahan penggubahan uang haram Pencegahan pembiayaan keganasan Dan hasil daripada aktiviti haram 2001 Menurut syarikat yang berpengkalan di Beirut itu Ini kerana Hanya satu daripada 44 barang kemas berkenan Berada dalam simpanan dan kawalan pihak polis Dan bagi 43 barang kemas Dan bagi 43 barang kemas milik planatif Tidak berada dalam simpanan pihak berkuasa itu Planatif mendakwa Defendant memperdayakannya Dengan mengalihkan beban kepada kerajaan Malaysia Sedangkan barang kemas itu sebenarnya sudah hilang Pada 26 Jun 2018 Global Realty menyaman Rosma Dan menuntutnya Memulangkan kembali 44 unit barangan kemas Yang dihantar kepadanya Untuk dipilih atau Membayar harga untuk semua barangan kemas berkenan Berjumlah AS dolar 14 bulan 76 juta Namun saman itu ditarik balik Pada 2019 Saudara-saudara sekalian Itulah keputusan terkini di mahkamah Yang amat mengejutkan kita semua Tindakan Rosma untuk mahu memasukkan Polis serta kerajaan dalam saman syarikat barang kemas Akhirnya ditolak mahkamah Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Ini satu keputusan Paling luar biasa Dan paling malang untuk parti bersatu Sudah diberikan amaran Sudah diberikan surat bertulis Arahan bertulis menyatakan sokongan Ataupun pendirian tentang sokongan kepada Anwar Ibrahim Ini pula yang dibuat oleh tujuh wakil rakyat bersatu Yang mengalis sokongan kepada Anwar Ibrahim Yang menyatakan sokongan kepada kerajaan Mereka terus buat bodoh Disangkakan selepas taktik licik daripada parti bersatu Memindah perlembagaan mereka dapat memerangkap tujuh wakil rakyat ini Disangkakan ia dapat memulihkan sokongan berparti bersatu Dapat memulihkan semula Memanggil semula Menarik semula Memancing semula Sokongan itu Tetapi nampaknya Apa yang disangka tidak terjadi Tujuh wakil rakyat ini Terus buat bodoh Apa cerita Tempo 14 hari Diberi majlis pimpinan tertinggi MPT bersatu Kepada tujuh wakil rakyat Enam ahli parlimen dan seorang adun Untuk menjawab surat arahan Berhubung kesetiaan masing-masing Kepada parti Cuma berbaki tiga hari lagi Banyak reaksi Dan maklum balas yang didengar Namun kesudahannya Terserah kepada MPT Untuk mengumumkan Apa hasilnya selepas 13 Mei Dalam pada itu Surat pelucutan keahlian yang diterima Ahli parlimen Labuan Suhaili Abdurrahman Yang berbeza dengan enam lagi wakil rakyat terbabit Menimbulkan persoalan menarik kepada kepimpinan Apakah setelah keahliannya dilucutkan Beliau masih perlu mengusungkan kerusi parlimennya Seperti diarahkan Kerana menurut akta anti-lompat parti Kalau orang itu dipecat Dia secara tidak langsung Secara otomatik Akan menjadi wakil rakyat bebas Tidak terkait dengan Atau tidak terkena Kepada akta anti-lompat parti Jadi Adakah surat itu satu surat percubaan Yang mana Eksperimen Nah Pada Suhaili Ahli parlimen kedua yang mengumumkan Beralih sekongan Selepas Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar Itu tidak perlu Dilucutkan keahlian bermakna Beliau tidak lagi menjadi ahli mana-mana parti Lantas Beliau memilih untuk menjadi ahli parlimen bebas Dan kekal Menyokong pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor Saya tiada notis 14 hari Dan arahan khas Terus gugur Sebab saya bawa parti ke mahkamah Ikut perlembagaan keahlian Akan tergugur secara otomatik Jika mana-mana ahli berbuat demikian Jadi Sejak Dizember tahun lepas Terbukti Saya telah jadi ahli parlimen bebas Kerana saya dipecat Sebagai ahli bersatu Angkara membawa kes politik dalaman parti ke mahkamah Katanya Seperti dilapor FMT 18 Mei lalu Kronologi langkah terbaru Bersatu itu bermula dengan Setiausaha agungnya Hamzah Zainuddin Memaklumkan dalam satu sidang media Pada 17 Mei bahawa Bersatu telah menghantar Surat arahan kepada Enam ahli parlimen Dan seorang adunnya yang berpaling tadah Dan perlu menjawabnya Dalam tempoh 14 hari Jika tidak mahu Keahlian mereka terhenti Menurut fasal 10.4 Perlembagaan parti Jika keadaan itu berlaku Semua wakil rakyat terbabit Termasuk Aziz Abu Naim Zahari Kecik Said Abu Hussein Dr. Zulkaperi Hanapi Adun Selaklang Abdul Rashid Ashari Berkemungkinan besar Perlu mengosongkan kerusi Sekaligus memberi laluan kepada PRK Khusus kepada 6 orang Yang telah mengumumkan Untuk menyokong sebelah sana Ada beberapa arahan tambahan Yang kita berikan kepada mereka Mereka diperlukan untuk mengakui Menerima dan mengesahkan Pematuhan semua arahan Dalam tempoh 14 hari dari tarik arahan tersebut Tegas Hamzah Zainuddin Surat arahan itu secara umumnya Menekankan bahawa Sebagai ahli parti Mereka mempunyai tanggung jawab Bawah pelembagaan parti Khususnya untuk setia Kepada parti dengan mendukung Dasar, matlamat dan tujuan parti Setiap wakil rakyat juga Perlu mengetahui bahawa Kepimpinan bersatu Telah membuat ketetapan Tidak menyokong atau menyertai Kerajaan yang diterajui Anwar atau mana-mana Menteri Besar atau Ketua Menteri Atau menyertai Mana-mana kerajaan negeri Yang tidak dipersetujui oleh bersatu Tapi hujah siapa yang hendak diikuti Di antara pandangan MPT bersatu itu Dan apa yang ditimbulkan Suhaili Sekali lagi ahli parlimen labuan itu Mengulangi Tidak timbul untuknya Perlu kosongkan kerusi Kerana telah dipecat Berdasarkan perlembagaan persekutuan Akta antilompat parti Yang lebih besar berbanding Perlembagaan bersatu Cuma bezanya Suhaili dimaklumkan Sudah dilucutkan keahliannya Sedangkan Enam yang lain itu Baru diarah Menjawab surat arhan khas Bersatu dalam tempo Yang diberikan Sehingga akhir bulan ini Membaca pelbagai Tafsiran yang berbangkit pula Kita mudah keliru Sabtu lalu Tujuh wakil rakyat Yang menerima notis Dari MPT bersatu itu Dilaporkan Berisiko kehilangan Kerusi masing-masing Sekiranya mereka gagal Untuk memberikan Maklum balas Ini berdasarkan Pandangan pakar Perlembagaan Profesor Madia Dr. Muhammad Fatih Yusof Bahawa notis itu Dilihat Mempunyai arahan khusus Yang perlu dipatuhi Oleh wakil rakyat terbabit Ini kerana Di dalam notis tersebut Terdapat arahan khusus Perlu dipatuhi Dan kegagalan Mematuhinya Menjadikan mereka Tidak lagi dianggap Sebagai anggota Bersatu Katanya Sambil menambah Jika dirujuk perkara 49E Pelembagaan Persekutuan Dapat difahami Bahawa wakil rakyat Yang tidak lagi Memberi sekongan Kepada bersatu Dan gagal Mematuhi notis Dikemukakan Tertakluk Kepada risiko Hilang kerusi Pada tafsiran Muhammad Fatih Perkara 49E Secara asasnya Menyatakan Kedudukan seseorang Anggota Dewan Rakyat Akan terlucut Sekiranya Dia yang pertama Mengistiharkan Keluar parti Dan kedua Tidak lagi Menjadi Anggota parti Jadi dalam situasi ini Sekiranya Mereka Tidak menjawab Atau gagal Mematuhi notis itu Maka Mereka Termasuk Ketegeri Kedua Tidak lagi Menjadi Anggota Parti Dan tertaklu Kepada Kehilangan Kerusi Masing-masing Katanya Pandangannya itu Bagaimanapun Berlawanan Dengan Hanif Katri Abdullah Peguam Kanan Itu Pada 19 Mei Lalu Berkata Wakil Rakyat Bersatu Terbabit Berhak Mengabaikan Surat Arahan Dihantar Kepada Mereka Kerana Pindaan Pelembagaan Parti Yang Diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertumbuhan Malaysia Berkuat Kuasa 1 April Lalu Tidak Memberi Kesan Untuk Kerusi Dikosongkan Memang Sepatutnya Mereka Berhak Buat Bodoh Terhadap Notis Surat Pada Pendapat Saya APTA Atau Undang-Undang Lompat Parti Yang Wujud Dalam Perlembagaan Tidak Mengosongkan Kerusi Enam Orang Ini Katanya Kepada FMT Sebaliknya Tambahnya Bersatu Perlu Segera Menghantar Notis Kepada Speaker Dewan Rakyat Jawari Abdul Selepas Tempoh 14 Hari Surat Diserahkan Untuk Dijawab Wakil Rakyat Terbabit Tamat Bukan Setakat Itu Penjelasannya Selepas Tamat Tempoh Itu Bersatu Mesti Segera Menghantar Notis Kepada Speaker Untuk Memaklumkan Alasan Mengapa Kerusi Terbabit Perlu Dikosongkan Dan Sesudah Itu Keputusan Di Tangan Johari Berdasarkan Perkara 49 Dalam Kurungan E Perlembagaan Persekutuan Pindaan Dibuat Kepada Perlembagaan Bersatu Fasal 10 E Dalam Kurungan 4 Kurungan 5 Dan Kurungan 6 Itu Tidak Memberi Kesan Untuk Mengosongkan Kerusi 6 Orang Ini Katanya Mengulas Kenyataan Keahlian Wakil Rakyat Terbabit Terhenti Jika Tidak Menjawab Surat Itu Yang Memungkinkan Kerusi Perlu Dikesongkan Mengikut Akta Anti Lompat Parti Barangkali Pandangan Itu Yang Mempengaruhi Pendirian Syed Abu Husin Mengatakan Surat Itu Tidak Apa Makna Dan Saya Tidak Akan Jawab Saya Nak Tunggu Apa Tindakan Mereka Selepas 14 Hari Dan Jika Berlaku PRK Pun Saya Akan Turun Bertanding Apa Yang Saya Buat Adalah Mahu Menunjukkan Tindakan Mereka Itu Tidak Betul Merosakkan Fikiran Rakyat Dan Mengganggu Ahli Parlimen Menjalankan Tugas Katanya Sebagai Menambah Perisa Kepada Perkembangan Sejauh Ini Bersatu Pada 9 Mei Lalu Mendakwa Keahlian Abdur Rashid Dan Zulkaperi Terlucut Berkuat Kuasa Serta Merta Kerana Menghadiri Cerama Pakatan Harapan PH Dalam Kempen PRK Kuala Kubu Bahru Lantaran Itu Kedua-duanya Juga Mesti Mengusungkan Kerusi Untuk Memberi Laluan Kepada PRK Di Kawasan Yang Dimenangi Mereka Reaksi Abdur Rashid Senada Dengan Rakan-rakannya Saya tak kisah Nak Pecat Pecatlah Kalau Saya Dipecat Saya Bebas Saya Boleh Pilih Parti Mana Saya Nak Masuk Tiga Hari Yang Masih Terluang Ini Boleh Dimanfaatkan MPT Bersatu Untuk Memikirkan Apa Tindakan Lanjut Kerana Bola Sudah Dikembalikan Ke Gelanggang Mereka Tujuh Wakil Rakyat Bersatu Terus Buat Bodoh Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Tidak Tidak Terima kasih.